Intro Tidak ada masalah yang terlalu susah untuk dipecahkan Yang ada hanya kemauan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi Dan masih bersama saya Mary Riana, kita mungkin kita bisa melampaui batas kemampuan kita Bersama kita bisa I'm Mark Seban Ya Pak Iwan, selalu ada jawaban ya Pak Iwan ya Termasuk hutang Betul Nah tapi sebelum kita mencari tahu jawabannya Saya yakin hal yang paling penting adalah untuk benar-benar memahami apa sih akar permasalahannya Oke, tadi Pak Iwan sempat menyebutkan ada beberapa alasan kenapa orang itu selalu berhutang Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih Lebih detail lagi Baik, kita mulai dari yang pertama Kebutuhannya lebih besar daripada penghasilan Ya Pada saat kita menerima income Ya, kita sudah tahu berapa jumlahnya Terus kemudian di rumah itu ada kebutuhan-kebutuhan Nah ini kebutuhan-kebutuhan ini nanti yang harus disepakati dengan pasangan ini Oke Terus yang kedua Rendahnya keterampilan Taktis pada saat masalah itu datang Oke Jadi saya ambil contoh yang paling sederhana Jadi ini biar pemirsa juga paham Jadi pada saat masalah itu datang Respon kita macam-macam Saya ambil contoh begini Misalkan ada telepon dari kampung Ya, yang menyatakan bahwa orang tua kita sakit Dan kebetulan hari itu kita tidak ada uang dan tidak ada sumber dana Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama biasanya kita pinjam ke teman-teman Itu kalau ada Kalau tidak ada Jalan yang paling gampang adalah Biasanya ke rentenir Boleh enggak sih Kita pinjam ke rentenir Pada saat kita pinjam ke rentenir Karena memang pilih hanya-hanya satu Tidak masalah Tapi besok hari Harus segera mencari Sumber pendanaan yang lain yang digunakan untuk menutup di rentenir Terus yang ketiga Rendahnya keterampilan berkomunikasi dengan anggota keluarga Jadi pada saat memang uangnya terbatas Kita juga harus sampaikan kepada anak-anak atau pasangan kita memang uangnya terbatas Barangkali Pak Deddy bisa menambahkan Pak Deddy Untuk komunikasi dengan keluarga Ya, terkadang kita punya kerinduan untuk membahagiakan keluarga teramat sangat Sampai-sampai kita tidak berkenan membagikan kenyataan gitu loh Untuk berkata bahwa anak agak direm ya jajannya Atau ngomong ke istri sayang tolong diatur keuangannya Untuk ngomong begitu mungkin berat Nah, kalau kita memang sayang pada keluarga Harusnya sayang secara utuh Sayang sekarang dan sayang nanti Jangan hanya sayang sekarang nantinya semuanya nanti ada beban yang berat Sehingga sayangnya harus utuh Agar sayangnya bisa langgeng gitu ya Pak Betul, betul Karena betul seperti yang tadi dijelaskan kebanyakan orang Mungkin mereka disimpan sendiri Akhirnya terbebani sendiri Tidak mengkomunikasikan itu kepada keluarga Sehingga mereka pun anak, istri tidak tahu keadaan yang sesungguhnya Bahwa ini tuh besar pasak daripada tiang Ya, oke Jadi seharusnya sebenarnya Respons dari anggota keluarga kita Sangat tergantung kepada cara penyampaiannya Dan dalam hal itu Pak Iwan dari pengalaman Anda Sering kan kumpul dengan keluarga mereka Dan cara Anda menyampaikan Malah responsnya lebih mendukung Betul Kenapa? Bukan karena keluarga tidak mau mendukung Tapi cara penyampaiannya kurang tepat Jadi kalau Anda mau Agar supaya keluarga bisa terima Kondisinya Cara komunikasi Anda harus ditingkatkan Itu yang dimaksud dengan Pak Iwan tadi Iya Jadi nanti kita akan berikan solusinya step by step Maka dari itu untuk Anda yang sedang nonton Jangan hanya sendiri Ajak anggota keluarganya juga Untuk bisa nonton Bisa jadi ini juga menjadi solusi Nah kita sedang masih membahas tentang Akar permasalahan dari hutang lagi-hutang lagi Tiga sudah disebutkan oleh Pak Iwan Yang keempat apa Pak? Yang keempat tidak punya tabungan Oke, emergency fund tadi ya Iya, tidak punya tabungan Jadi pada saat ada kebutuhan yang sifatnya mendadak Iya Salah satu solusinya harus pinjam Harus pinjam Iya Berapa jumlah emergency fund yang harusnya dimiliki oleh setiap dari kita Setiap keluarga contohnya Oke Antara yang sudah berkeluarga dan masih lajang berbeda Iya Kalau yang sudah berkeluarga Iya Minimal 6 kali kebutuhan kita setiap bulan Jadi kalau misalkan rata-rata kebutuhan kita setiap bulan 10 juta Iya Minimal tabungan itu 60 juta Mbak Meri Iya Kalau misalkan kita masih lajang Pengalinya bisa lebih rendah Oke Iya Jadi bisa 3-4 kali 3-4 kali ya 3-4 kali Bahkan di beberapa literatur menyebutkan Harusnya kalau sudah berkeluarga 12 kali Iya Biar lebih aman ya Betul Oke Nah jadi itu harus ada Dan itu juga sebagai uang emergency Uang cadangan ya Artinya ini tidak bisa dipakai Ini berbeda dengan uang tabungan Betul Berarti ini bukan uang yang dipakai untuk kebutuhan sekolah, pendidikan, dan seterusnya Enggak ya Ini uang untuk emergency Iya Oke Dan yang berikutnya Yang terakhir tadi Hutang yang disebabkan karena Ada beberapa karena bisnis ya Oke Bisnis yang bangkrut Bangkrut karena memang bisnisnya tidak jalan Atau karena ada regulasi dari pemerintah Yang menyebabkan orang Begitu bisnisnya mulai jalan Padahal di awal-awal bisnis itu dibiayai oleh pinjaman Kemudian bangkrut Nah itu yang menyebabkan Itu juga hutangnya terus meningkat ya Betul Oke itu buktang lu dong buat Pak Iwan Ada satu hal lagi Pak sebenarnya Yang mungkin bisa menjadi Masuk dari salah satu akar permasalahan tadi Yaitu Gaya hidup Nah zaman sekarang apalagi di ibu kota Kota-kota besar ya Kita mudah sekali Apa ya Mengikuti perkembangan zaman Dan akhirnya tanpa kita sadari Gaya hidup kita Yang akhirnya membuat kita terus berhutang Nah untuk bisa mengatasi itu gimana tuh Nah sebenarnya bisa dengan terapi sugesti Kita sering-sering mensuggesti diri Misalkan Bahagiaku sangat dimudahkan Bahagiaku sesederhana bernafas Bernafas aja aku sudah bahagia Karena Saya waktu bicara of air dengan Pak Iwan ini Saya terkesima Karena beliau mengatakan Bahwa ngumpul-ngumpul sama keluarga Merasa disayangi keluarga Merasa dicintai keluarga Itu sudah cukup Sudah cukup membahagiakan Sehingga Pak Iwan meskipun Ya sudah sukses Tapi ya tetap sederhana Gitu loh Karena yang dikejar yang bukan itu Yang dikejar memang Penerimaan keluarga Keharmonisan Bonding Itulah patokan kebahagiaannya Nah jangan-jangan kita hanya perlu menggeser Patokan kebahagiaan kita Jadi value-nya harus digeser Harus diganti Jadi jangan jadikan materi Sebagai cara untuk aktualisasi diri ya Betul Luar biasa Tepuk tangan buat Pak Dedy Ya Nah Pak James Gaya hidup Seperti orang yang banyak uang Saya tertarik dengan istilah gaya hidup Jadi ya bergaya hidup Seperti Ini ya Ini yang menggelitik ya Seperti ya Berarti tidak hidup di dunia nyata Belum sampai saatnya Tetap Mau lebih Pasak Lebih besar daripada tiang Itu masalahnya Janganlah seperti Jadilah nyata Kalau belum sanggup Janganlah kesana Ya Pak Iwan Tapi bagaimana dengan keadaan Dimana Pendapatannya sudah cukup Bahkan meningkat terus Tapi kan hidup itu juga harus terus meningkat Kita banyak pengeluaran Apalagi inflasi Apalagi naiknya harga Sandang pangan papan Nah jadi otomatis membuat kita Ya terpaksa harus utang lagi Nah apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini Ya Merencanakan keuangan menjadi salah satu kuncinya Pos-pos mana yang harus dibiayai Besarnya berapa Tidak hanya direncanakan Tapi juga disepakati dengan pasangan Ya Dan yang juga disepakati dengan anak-anak juga Dikomunikasikan tadi ya Kepada keluarga ya Ya dikomunikasikan betul Oke luar biasa Tepuk tangan sekali lagi Bapak Iwan Oke Ya Gimana Pak James Harus disepakati bersama keluarga Ya ini Ada dua senario nih Sudah terjadi hutang Pun Enggan cerita kepada keluarga Betul Ya Nah ini adalah Pencegahan Kalau dari awal Perencanaan keuangan Disepakati bersama keluarga Kalau dari awal ini sudah terjadi Mungkin Masalah hutang tidak berlarut-larut Nah maka dari itu di episode malam ini Sebelum nanti diberikan solusi-solusi Tahap-tahap langkah-langkah yang bisa Anda lakukan Anda harus mengerti dulu Yang mana akar permasalahannya Tapi setelah hari ini Nggak akan pusing lagi Karena kita akan berikan solusinya Maka itu jangan kemana-mana Bersama kita bisa Saya berikan solusi-solusi Terima kasih Terima kasih Terima kasih